Kitab Pusaka Jilid 10. Terdengar dia mendengus dingin, dengan sorot mata memancarkan cahaya tajam, bentaknya sembari menggertak gigi. Apakah kedatangan kalian berlima untuk merenggutnya wasau ya? Turutilah nasihatku, sifat ekor dan pulang saja ke rumah dengan tenang, laporkan kepada Siawe Goan, begitu aku orang Shisuma berhasil menemukan bukti yang nyata, pasti akan kubasmi keluarga Siawe dengan darah. Baru selesai dia berkata, terdengar orang yang berada di paling depan telah tertawa dingin tiada hentinya. Hehehe bocah keparat, tinggalkan pedang mestika. Milikmu, kalau tidak hari ini di tahun depan adalah hari ulang tahun kematianmu yang pertama. Sumatian Yeu segera menyodorkan pedang Kitang Kiamnya ke depan setelah mendengar perkataan itu, katanya sambil tertawa angkuh, nih, saw ya persembahkan dengan kedua belah tanganku, ambillah sendiri. Ketika manusia berkerubung tersebut menyaksikan perbuatan lawannya, dia masih mengira Sumatian Yeu benar-benar berhasrat untuk menyerahkan pedang itu kepadanya, ia lantas maju beberapa langkah ke depan siap menerima sodoran mana. Tiba-tiba Sumatian Yeu mementaknya ring, sambutlah. Pedangnya meluncur ke depan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, pedang Kitang Kiam tersebut langsung menyambar ke wajah penjahat berkerudung itu. Meriusul gerakan mana seluruh tubuh Sumatian Yeu ikut pula menerjang maju ke muka. Tampaknya pedang itu segera akan menyambar di tubuh lawan, manusia berkerudung itu menjerit kaget, buru-buru dia berkelit ke samping. Di saat yang amat singkat inilah Sumatian Yeu menggerakkan tangannya untuk membacok pergelangan tangan lawan sambil membentak. Tinggalkan dahulu lenganmu. Menyusul jeritan ngeri yang memilukan hati, seperti burung yang kena bidikan saja, manusia berkerudung itu melejit ke belakang. Sayang tubuhnya sempoyongan beberapa langkah, setelah itu roboh terjengkang ke tanah dan tak sanggup berdiri lagi. Di atas tanah tinggal sebuah lengan yang terpaksa, darah kental membanjiri permukaan tanah dan menyusup ke dalam. Setelah berhasil meraih kemenangan dalam pertarungan pertama, kemarahan Sumatian Yeu agak meredah, dia memandang sekejap manusia berkerudung yang terpapas lengannya itu, kepada keempat orang rekannya ia berseru sambil tertawa dingin. Siapa lagi yang ingin maju untuk mengantar kematian? Ketika mendengar tantangan tersebut, keempat orang manusia berkerudung itu sering tak mengayunkan goloknya dan maju menerjang dari empat penjuru, dilihat dari gerakan tubuh mereka, jelas kalau orang-orang itu adalah jagoan kelas satu dalam dunia persilatan. Kendatipun demikian, Sumatian Yeu yang bernyali besar sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap mereka. Dia berdiri dengan segenap perhatiannya dihimpun menjadi satu, ditunggunya sehingga senjata tajam keempat orang itu hampir mengenai tubuhnya. Di saat yang amat kritis itulah tiba-tiba dari balik keheningan berkumandang suara bentakan gusar yang amat nyaring. Mundur. Menyusul kemudian, terlihat sesosok bayangan hitam meluncur datang secepat sambaran kilat dan langsung menyerbu ke dalam arna pertarungan. Mendengar bentakan tersebut, keempat manusia berkerudung itu segera mengundurkan diri dan memberi sebuah jalan lewat. Pendatang itu menancapkan kakinya di tanah setelah pencoleng-pencoleng berkerudung itu mengundurkan diri, begitu sampai dia lantas menegur. Suma Siaw Biap, Wigoan telah datang terlambat, kau tidak terluka bukan? Ketika Sumatian Yew mendongakan kepalanya, dia segera mengenali orang itu sebagai Bikun Lun Siaw Wigoan, maka dengan perasaan mendongkol sahutnya. Terima kasih atas bantuan yang datang tepat pada waktunya, Siaw Tai Hiap, mengapa kedatanganmu begitu kebetulan? Ucapan mana mengandung maksud ganda, dia menuduh Bikun Lun lah yang telah bermain gila secara diam-diam. Bikun Lun Siaw Wigoan berlagak seolah-olah tidak mendengar, bukan saja tidak gusar, malahan tertawa seram. Suma Siaw Hiap, tampaknya kesalahpahamku terhadap Wigoan sudah kelewat mendalam. Ketahuilah semua persoalan yang ada di dunia ini tak akan terungkap sebelum peti mati dibuka, aku Wigoan betul-betul bermaksud baik kepadamu, tapi nyatanya malah mendapatkan kesalahan paham laka, padahal orang-orang ini sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan Wigoan. Padahal penjelasan dari Bikun Lun Siaw Wigoan tersebut berlebih-lebihan sehingga tak ubahnya seperti menampar mulut sendiri. Sumatian Yeu merasa geram sekali setelah mendengar perkataan itu, tapi justeru karena demikian, dia semakin merasa yakin kalau Bikun Lun Siaw Wigoan adalah seorang pentolan pencoleng yang licik dan sangat berbahaya. Menghadapi manusia semacam ini, jalan yang terbaik adalah menjauhi dan jangan sampai terkena pelet, kalau tidak maka akibatnya sukar dibayangkan mulai sekarang. Sumatian Yeu adalah seorang manusia yang cerdas dengan bakat yang luar biasa, sekilas pandangan saja dia sudah dapat menduga sampai ke situ, maka sambil tertawa dingin katanya. Kalau memang begitu, akulah yang kelewat curiga, terima kasih atas bantuanmu, biarlah ku bayar di kemudian hari saja. Selesai berkata di alantes berberjalan melalui sisi Bikun Lun Siaw Wigoan dan berlalu dari situ. Belum lagi dua langkah, mendadak dari belakang punggungnya berkuman dan datang suara desingan angin pukulan yang sangat kuat langsung menyergap jalan darah Pak Kwe Hiat di punggungnya. Sebenarnya Sumatian Yeu berprinsip sebelum berhasil memegang bukti yang nyata tentang kejahatan yang telah dilakukan Bikun Lun Siaw Wigoan, dia enggan untuk ribut atau bentrok dengan manusia tersebut, apalagi kalau sampai terjadi bentrokan secara kekerasan. Orang bilang, cocok atau tidaknya seserang dalam pergaulan ditentukan dalam sepatah kata, dia tahu banyak berbicara dengan manusia licik hanya akan mendatangkan kesulitan dan kerugian bagi dirinya sendiri, oleh sebab itu dia berusaha menjauhi. Maka sambil menahan rasa mangkel dalam hatinya, dia siap berlalu meninggalkan tempat itu. Siapa sangka di saat dia membalikan badan siap meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dari belakang punggungnya mendasing datang segulung hawap pukulan yang langsung menyergap jalan darah Pak Kwe Hiat di belakang benaknya. Dalam perkiraan sumatian Yew, serangan terkutuk yang rendah dan tak tahu malu itu dilakukan Bikun Lun Siaw Wigoan, saking gemasnya sepasang gigi sampai saling bergerutukan keras. Cepat-cepat ia menghimpun tenaga dalam ajaran pamannya Kit Hang Kiam Kek Wan Liang yakni ilmu Jiong Goan Simhoat untuk melindungi seluruh badan, setelah itu telapak tangannya didorong ke atas menyongsong datangnya serangan pembokong itu. Dan begitu merasa kalau serangannya sudah dihadapi, sumatian Yew segera bergeser ke kiri lalu berputar dengan ujung kaki sebagai AS untuk berganti arah, himpunan tenaga dalam yang telah dipersiapkan di tangan kanan itu secepat kilat dibabat ke belakang menghantan tubuh musuhnya, sementara tubuhnya turut berputar pula menangkis, berputar dan menyerang yang dilakukan sumatian Yew meski panjang untuk diceritakan, padahal ketiga macam gerakan itu dilakukan hampir pada saat yang bersamaan. Menanti dia sempat melihat jelas paras muka lawannya, orang itu sudah kena terhajar oleh serangan dasyatnya itu sampai mencelat sejauh satu kaki lebih dan jatuh tak sadarkan diri dengan sikap terlentang. Di luar dugaan ternyata orang itu bukan bikun lunsia wigoan seperti apa yang diduga semula melainkan seorang pencoleng berkerudung kain hitam. Selama hidup sumatian Yew paling benci dengan perbuatan menyergap yang dilakukan dari belakang, kemarahannya segera berkobar, sambil mementak tubuhnya menerjang ke arah pencoleng berkerudung yang sudah tergeletak itu siap melakukan pukulan yang mematikan. Bikun lunsia wigoan sendiri berdiri termangu-mangu di situ tak tahu apa yang meski dilakukan. Dalam situasi seperti ini, keadaannya yang paling mengenaskan, mau turut campur tak bisa, tidak turut campur bagaimana? Dalam pada IEU, tiga orang manusia berkendung lainnya jaga tak berani bertindak secara sembarangan karena kehadiran si wigoan di situ, terpaksa mereka harus mengorbankan jiwarkannya tanpa bisa berbuat banyak. Komau, X, O. Tampaknya kepalan sakti dari sumatian Yew segera akan menghantam di atas kepala pencoleng berkerudung itu, serentak semua orang memejamkan matanya rapat-rapat karena tak tega menyaksikan peristiwa yang amat mengerikan itu. Pada dasarnya sumatian Yew memang berhati wulas kasih, begitu muncul keinginannya untuk mengampuni jiwa orang, ia lantas tak tega untuk melanjutkan niatnya semula untuk melakukan pembunuhan. Dari serangan memukul segera diubah menjadi serangan mencakar keraas terdengar suara kain yang robek. Akhirnya kain kerudung hitam orang yang terluka itu terbakar dan muncullah raut wajah aslinya. Manusia berkerudung yang terobek kain kerudungnya adalah seorang kakek kurus ceking bermata tikus berhidung elang, dia tak lain adalah kakek ceking Gauk telah menghadang jalan pergi sumatian Yew ketika berada di tanah lapang gedung keluarga si Yau tadi. Setelah mengetahui siapa gerangan orang yang dihadapi, sumatian Yew segera tertawa seram haaah, 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 nampaknya aku sumatian Yew. Memang tidak salah melihat orang. Kemudian sambil mengangkat tangan kakek ceking itu, ujarnya lagi kepada Bikun Lun Siawigoan dengan lantang. Siaw tai hiap, bukankah orang ini adalah anak buahmu? Dikala sumatiar Yew merobek kain kerudung orang itu-itu tadi, Bikun Lun Siawigoan sudah meraya gelisah bercampur gusar. Dia gelisah karena jejaknya ketahuan dan khawatir sumatian Yew membocorkan rahasia tersebut keluar sehingga mempengaruhi nama baiknya di kemudian hari. Dia marah karena kakek itu sudah merusak rencana yang telah disusunnya dengan susah payah. Apalagi sesudah mendengar pertanyaan dari sumatian Yew ibaratnya orang yang langsung mengorek luka dalam tubuhnya, benar-benar tak sedap perasaannya ketika itu. Tanpa terasa timbul niat jahat di dalam hatinya, sambil menghindarkan diri dari tanggung jawab sahutnya. Tentu saja kenal, keparat tua ini adalah tamu yang datang menyambangi Wigoan kemarin, sungguh tak ku sangka dia adalah seorang manusia berhati keji, seorang komplotan dari perampok berkerudung yang kejam itu, harap sumasau hiap jangan marah, ku periksa orang ini dengan seteliti mungkin. Sembari berkata dia berjalan mendekati sumatian Yew, sementara sinar matanya memancarkan cahaya kebuasan yang membuat anak muda itu terkesiap dan segera menghimpun tenaganya bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Kasihan kakek bertubuh kurus berhidung elang itu, dia sudah jatuh tak sadarkan diri, mukanya pucat pasti seperti mayat, dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa luka dalam yang dideritanya cukup parah. Bikun Lun Siawi Goan telah berjalan menuju ke hadapan sumatian Yew, akan tetapi memandang keadaan si kakek kurus yang kempas-kempis dengan lemah, dia segera berseru sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau dilihat keadaannya yang begitu lemah, agaknya tidak enteng luka yang diderita olehnya, berarti jaraknya dengan kematian pun tidak jauh, lebih baik dibunuh saja. Sudah barang tentu sumatian Yew tak ingin memberi kesempatan kepada Bikun Lun untuk menghilangkan saksi. Hidup ini, baru saja dia berusaha untuk mencegah perbuatnya itu, mendadak terasa cahaya perak berkelebat lewat lalu. Kera'ap. Menanti Tian Yew memeriksa kembali, di atas dada kakek ceking itu sudah menancap sebatang peluru perak sepanjang 4 inci yang menembusi tubuh tersebut. Atas peristiwa ini, sumatian Yew menjadi teramat gusar, ia lepaskan cekalannya terhadap kakek ceking itu kemudian membalikan tubuhnya. Ternyata perbuatan tersebut hasil perbuatan dari 3 orang perambok berkerudung yang lain, saat itu ketiga orang perambok berkerudung tadi telah menggotong rekannya yang terluka dan melarikan diri menuju ke hutan. Suma Tian Yew tidak rela membiarkan kawanan penjahat tersebut melarikan diri, tak sempat memberi kabar kepada Bikun Lun lagi, dia segera menggerakkan tubuhnya, bagai anak panah yang terlepas dari busurnya, secepat kilat ia menyusul di belakang kawanan perambok berkerudung tersebut. Melihat itu, Bikun Lun Siawi Goan menjadi gelisah, buru-buru ia turut mengejar sambil berteriak. Suma Siawi Hiap, harap tunggu sebentar. Namun sumatian Yew berlagak seolah-olah tidak mendengar, malah dia mempercepat gerakan tubuhnya menyusul sampai di tepi hutan. Tapi keempat perampok berkerudung tadi sudah melarikan diri dan lenyap dari pandangan mata. Sementara itu, Bikun Lun Siawi Goan telah menyusul pula ke situ, terdengar ia berkata. Suma Siawi Hiap, musuh yang kabur jangan dikejar, bila mereka sampai terjatuh kembali ke tangan Wigoan di kemudian hari, pasti akan kukuliti tubuhnya kemudian kucincang badannya. Pelan-pelan sumatian Yew membalikan badannya lalu menatap sekejap wajah Bikun Lun Siawi Goan dengan wajah diliputi hawa pembunuhan, ia sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan mana. HMMM, terlalu keengakan kawanan. Perampok tersebut gumamnya dingin, pokoknya selama Tian Yew masih dapat bernafas, pasti akan kubasmi kawanan manusia laknat itu sampai akar-akarnya. Kemudian setelah memandang sekejap kelima ekor kuda jempolan yang tertinggal di situ. Siawi Hiap, bagaimana kalau dari kelima kuda jempolan yang tertinggal ini Siawi Hiap hanya membawa pulang empat ekor dan tinggalkan seekor untukku? Bikun Lun Siawi Goan menjadi teramat keusar setelah mendengar perkataan itu, dengan nada berat dia segera menegur. Apa-apaan kau ini? Apakah kau mencurigai aku punya hubungan dengan kawanan perampok berkerudung itu? Bila Siawi Hiap tetap tak bisa memahami kenyataan yang sebenarnya, tindakanmu itu benar-benar tak bisa dimaafkan. Sumatian Yew berpaling dengan pandangan sini selalu tertawa dingin. Heeh, heeh, heeh aku rasa di hati masing-masing. Sudah mempunyai pandangan sendiri, sekarang memang tak perlu kau akui, toh suatu saat akan tiba juga saatnya untuk membongkar semua rahasia ini. Selesai berkata dia membalikan badan dan segera berlalu dari sana. Sikapnya yang sinis dan memandang hina terhadap orang lain ini, kontan saja membangkitkan rasa gusar yang membara di dalam hati Bikun Lun Siawi Goan. Tahukah apa sebabnya orang ini selalu bersabar dan berusaha keras untuk menghindari suatu bentrokan secara langsung dengan Sumatian Yew? Sebab dia kuatir jejak dan rahasianya terbongkar, asal dia bertarung melawan Sumatian Yew, niscaya semua rahasianya bakal terbongkar. Sekalipun demikian, kesabaran orang ada batas-batasnya, sindiran dan ejekan Sumatian Yew yang dilontarkan berulang kali membuat seorang manusia yang tak berperasaan akan Marah, apalagi orang itu adalah Bikun Lun Siawi Goan seorang pemimpin dunia persilatan dewasa ini. Mendadak terdengar ia membentak penuh amarah, berhenti. Tiba-tiba dia meloloskan pedangnya dari sarung, sorot matanya tajam bagaikan sembilu, ketika pedang tersebut digelarkan maka tampaklah getaran cahaya pedang dari ujung senjata tersebut memancar keluar tiada hentinya. Mendengar suara bentakan tersebut, Sumatian Yew segera berhenti, apalagi ketika mendengar suara lawan meloloskan pedang, menggunakan kesempatan dikala bukannya membalikan diri, dia turut meloloskan pula pedang kit hang kiamnya. Suasana menjadi tegang dan seram, kedua belah pihak dengan senjata terhunus berdiri saling berhadapan dalam jarak hanya sepuluh langkah belaka. Sambil menggertak gigi menahan diri Bikunlun Siawigoan memaki dengan geramnya. Bocah keparat, kau kelewat menghina orang. Apakah kau anggap Siawigoan adalah seorang manusia yang dapat dihina dan dipermainkan seenak hatimu sendiri? Hari ini, bila kau tidak memberi penjelasan yang terang, jangan harap bisa pergi meninggalkan tempat ini. Orang Siawigo Sumatian Yeu balas mengejek, kenyataan telah tertera di depan mata, apakah kau bermaksud untuk menyangka lagi? Jika kau ingin mengetahui dengan jelas, ehm, tak ada salahnya ku terangkan kepadamu. Yang jauh tak usah dibicarakan, aku hanya ingin tahu hari ini kau sebagai pemimpin dunia persilatan, Apalagi dalam gedungmu terkumpul begitu banyak jago lihai, mengapa sewaktu Siawigo di kepung-kepung bangsa berkerudung kau bisa muncul secara tiba-tiba untuk membantu? Berbicara sampai di situ dia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan lebih jauh. Kalau toh kau berniat untuk membantu, mengapa kau biarkan diriku diserga porang? Mengapa kau berpeluk tangan belaka membiarkan kawanan manusia laknat itu melarikan diri, bukan saja tidak mengejar, malahan membentak diriku agar berhenti, apakah kau tidak merasa bahwa tindakanmu itu sangat mencurigakan? Kini setelah menyaksikan anak buahmu melakukan tindakan yang salah sehingga jejaknya ketahuan, lagi-lagi kau membunuh orang untuk menghilangkan saksi, bahkan terhadap perbuatan keji kawanan perambok berkerudung itu pun kau tidak memberikan reaksi apa-apa, bukankah kesemuanya ini semakin memperlihatkan jiwamu yang memang sudah busuk? HMM, kau jangan menganggap aku sebagai seorang bocah yang baru berusia 3 tahun, jangan kau anggap semua perbuatanmu itu bisa mengelabungi diriku dan membuatku mudoh selalu. Tadkala selesai mendengar perkataan tersebut, mendadak bikun lunsia wigoan mendengarkan kepalanya dan berteriak gusar, suara teriakan yang dipancarkan dengan disertai tenaga yang sempurna itu kontan saja menggetarkan seluruh penjuru dunia dan membuat daun serta renting jatuh berguguran ke atas tanah. Seusai berteriak dia berkata sambil tertawa dingin. Hanya berdasarkan beberapa persoalan yang tetek bengek ini kau ingin menfitnah aku sia wigoan? Bocah keparat, mengapa kau tidak renggut sekalian selembar nyawaku? Betul, betul, persoalannya sekarang adalah aku belum berhasil mendapatkan bukti yang nyata. Bikun ikun sia wigoan semakin naik pitam sesudah mendengar jawaban mana, teriaknya lagi. Selama ini Lohu tidak menganggapmu sebagai kawanan percoleng, aku menerima dengan segelas kehormatan, bersikap baik kepadamu. Siapa sangka kau bocah keparat ternyata hanya manusia yang tak tahu diri, kau telah membalas kebaikanku dengan perbuatan keji. Baiklah untuk memperpanjang umurku selama beberapa puluh tahun lagi, Lohu akan mengalah sepuluh jurus untukmu, begitu sepuluh. Jurus sudah lewat, terpaksa harus dilihat bagaimanakah nasibmu nanti. Seandainya Sumatian Yew tidak mendengar perkataan itu, keadaannya masih mendingan. Begitu mendengar ucapan mana, dia mendongakan kepalanya dan berpekek nyaring, ditatapnya Bikun lun sia wigoan dengan sorot metu setajam sembilu. Orang sisiau, kau betul-betul latah dan gila serunya dengan suara lantang, kau hendak mengalah sepuluh jurus untukku? HMM kau anggap aku hanya seorang bocah cilik? Terus terangku beritahukan kepadamu, sewaktu berada di luar gua tempoh hari, apakah kau berhasil menangkan setengah jurus dariku? Setelah keadaan berubah menjadi begini rupa, Sumatian Yew dipaksa untuk membuka kartu. Kontan saja ucapan mana membuat Bikun lun sia wigoan menarik napas dingin, paras mukanya berbuat hebat, tapi sejenak kemudian telah pulih kembali seperti sedia kala. Hanya saja, kali ini selapis hawa napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya. Sebetulnya Sumatian Yew berbicara demikian, tujuannya adalah memancing reaksi dari Bikun lun sia wigoan, begitu menyaksikan musuhnya berubah muka, dia menjadi terang dan mengerti, tak terlukiskan rasa gembira dalam hatinya sekarang. Sekalipun demikian, dia masih membutuhkan suatu bukti yang nyata dan berada di depan mati sebelum anak muda tersebut dapat membunuh sia wigoan. Orang bilang, seorang kuncu membalas dendam, tiga tahun pun belum terhitung terlambat kematian Paman Wan yang begitu mengenaskan hingga kini belum dapat diungkap olehnya secara jelas, maka dia harus menahan diri dan bertindak sangat berhati-hati, sebab sedikit salah melangkah, bisa jadi dia akan dianggap musuh umum oleh umat persilatan. Sebaliknya Bikun lun sia wigoan sendiri pun berperasaan serba bertentangan, di samping dia ingin memperalat pemuda. Ini, tetapi di pihak lain dia pun khawatir anak muda ini akan merusak dan menghancurkan semua rencana yang telah disusunnya selama ini. Mumpung kini berada di tengah alas yang sepi dan tiada manusia lain, apa salahnya kalau pemuda ini dibunuh saja agar tidak menembulkan bibit bencana di kemudian hari? Berpikir sampai di situ, napsu membunuh yang berkobar dalam dada sia wigoan makin menjadi, tampak dia maju ke depan berapa langkah, lalu ujarnya. Bocah muda, lo sudah hidup setua ini, namun belum pernah dihina dan disindir orang dengan seenaknya seperti saat ini, bila aku tidak meringkus kau pada hari ini, tentunya kau anggap di dunia ini sudah tiada orang pandai lagi. Sumatian Yew tertawa sinis. HMM, dengan kemampuan yang kau miliki itu, kau hendak membereskan aku? Seria ya berkata pedang kit hang kiamnya diangkat sejajar bahu, lalu tangan kanannya bergerak ke atas, dengan jurus Cheong Leong Jiu Hei, naga sakti masuk ke laut, pedangnya seperti seekor naga sakti menyodok jalan darah kikan hiat di tubuh Bikun Lun. Selama ini Bikun Lun Siawigoan mengawasi terus ujung pedang lawannya, begitu menyaksikan ujung pedang tersebut menusuk ke bawah teteknya, mendadak ia bergerak dan melejit ke samping tampil berseru keras. Jurus pertama. Sumatian Yew menjadi amat gelusar menyaksikan musuhnya hanya menghindar tidak membalas, ia segera menarik kembali pedangnya dan tidak melancarkan serangan lagi. Bikun Lun Siawigoan kelihatan agak terteguntat kala menyaksikan lawannya menarik kembali serangannya, dengan perasaan tercengang bercampur gusar ia segera membentak. Kenapa kau? Bocah keparat, sudah dibikin ketakutan. Sumatian Yew mendengus dingin, setengah memaki teriaknya. Orang Siaw, kau tak usah sombong dan berlagak sok, dengan mengandalkan kemampuan yang kau miliki itu, masih belum berhak bagimu untuk mengalah untukku, jika ingin bertarung, hayolah kita bertarung secara belak-belakan dan bertempur sampai titik darah penghabisan, kalau ingin bermain pura-pura mah, HMMM, sawaya tidak cocok dengan selera permainan seperti itu. Bikun Lun Siawigoan kembali tertawa terkekeh-kekeh. Heheheheh rupanya begitu, aku masih mengirakau. Takut menghadapi diriku. Beginipun ada baiknya juga, aku orang Siaw akan menyempurnakan keinginanmu itu. Ketika ucapan terakhir masih berada di bibir, Siawigoan telah menggerakkan pedangnya dan menyerang dengan jurus Cikao Utian Bun, mengetuk langsung pintu langit, tampak serentetan tahaya hijau meluncur ke depan dan menusuk tubuh sumatian Yehu dengan kecepatan luar biasa. Ditingjau dari gerakan tubuhnya ini, tidak sulit untuk diketahui betapa cepat dan sempitnya jalan pikiran Bikun Lun Siawigoan, dia hanya maunya mencari keuntungan belaka, buktinya sementara pembicaraan masih berlangsung, ia sudah menyergap orang secara tiba-tiba. Kecuali berhadapan dengan seseorang yang berkepandaian silat sangat lihai, biasanya Kero menyergap semacam ini akan mendatangkan suatu hasil yang amat baik. Untung saja kewaspadaan sumatian Yehu masih tetap tinggi, sekalipun sedang berbicara namun ia telah bersiap-siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Selama menghadapi manusia licik macam Bikun Lun Siawigoan, orang memang selalu berprinsip meski manusia tak berferniat melukai harimau, harimau justru ada niat melukai manusia. Maka begitu pedang Siawigoan menusuk datang, dia lantas berteriak lantang. Sebuah serangan yang amat bagus. Mendadak ia membalikan tangannya mainkan jurus Long Kian Sin Chiao, ombak menggulung ular sakti. Pedang Kit Hang Kiamnya seperti segulung ombak dasyat langsung menyapu ke depan dan mengetarkan pedang Bikun Lun Siawigoan sehingga tergetar dari posisi semula. Menyusul kemudian pedangnya berubah menjadi gerakan Im Liyong Tam Jiao, naga yang mementangkan cakar, langsung mencengkeram jalan darah Kit Hau Hiat di atas tenggorokan Bikun Lun bagi seorang jago silat. Begitu serangan dilancarkan maka akan diketahui apakah musuhnya berisi atau tidak. Serangan Sumatian Yew di dalam menghadapi ancaman bahaya ini betul-betul amat hebat, bukan setiap jago silat yang mempergunakannya dengan sempurna. Bikun Lun Siawigoan cukup mengetahui mutu suatu serangan, sebagai pemimpin dunia persilatan, tentu saja ia enggan menerima kerugian yang berada di depan mata. Menyaksikan kejadian tersebut, buru-buru dia menarik kembali pedangnya untuk mengutamakan keselamatan sendiri, setelah itu teriaknya dengan perasaan terkejut. Ah-ah-ah-ah, ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat. Sementara berseru, tubuhnya telah melepaskan diri dari kurungan kabut pedang yang dipancarkan oleh Sumatian Yew. Siapa tahu Sumatian Yew memang berhasrat memberi pelajaran yang setimpal untuk Bikun Lun sehingga ia tahu diri. Tiba-tiba ia berpekik nyaring, pedang Kit Hang Kiamnya diputar menciptakan selapis bayangan pedang yang memenuhi angkasa, bagaikan benduangan Sungai Wong Ho yang jebol, dengan amat dasyatnya langsung mengurung ketubuh Siawigoan. Bagi jago lihai yang bertarung, yang menjadi pantangan terbesar adalah memecahkan perhatian. Bikun Lun Siawigoan menjerit kaget, hawa murninya yang terkumpul segera membuyar sebagian besar, ditambah pula Sumatian Yew dengan serangan berantainya, ia kena didesak sampai mundur terus berulang kali. Sekilas pandangan ia seperti didesak mundur, padahal ia justru manfaatkan kesempatan tersebut untuk menghimpun kembali hawa murninya di samping mencari titik kelemahan di tubuh Sumatian Yew. sehingga dapat mempersiapkan serangan balasan yang mematikan. Begitu turun tangan Sumatian Yew berhasil mendesak mundur seorang jago silat yang memimpin dunia persilatan dewasa ini, semangat bertarungnya segera berkobar, ia berpekik berulang kali lalu pedangkit hang kiamnya dengan jurus liong tengkiu Siaw, naga melompat ke langit sembilan, ia langsung menggorok tengkuk Bikun Lun mendadak Bikun Lun Siaw Goan melejit ke udara dengan gerakan elang raksasa menentang sayap, pedangnya berputar secepat kilat dengan jurus Cheng Lui Kan Hong, guntur bergetar angin terbendung, dia lepaskan serangan balasan untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Teraang ketika sepasang pedang saling bertemu di tengah udara, terdengarlah suatu benturan nyaring yang memekatkan telinga, akibatnya kedua orang itu sama-sama terdorong mundur sejauh satu langkah. Bikun Lun Siaw Goan yang lihai, tidak menggubris apakah senjatanya cedera atau tidak, dia menerjang lagi ke depan melakukan tubrukan, dengan jurus Cuan Im Siguat, menembusi awan mengejar rembulan, dengan membawa desingan angin serangan yang tajam ia langsung menusuk jalan darah Tam Tiohiyat di bagian tengah dada antara kedua tetek sumatian Yew. Sudah barang tentu sumatian Yew tak berani mengendorkan perhatiannya dalam menghadapi ancaman tersebut, buru-buru diami ngembangkan permainan ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat ajaran pamanwannya untuk melayani serangan musuh. Begitulah, sebentar kedua orang itu bergumul menjadi satu, sebentar lagi berpisah, situasi pertarungan yang berlangsung kian lama kian bertambah seru, keadaannya benar-benar sangat mengerikan. Kedua orang ini, yang satu adalah pendekar besar dari golongan putih dan hitam sedangkan yang lain adalah seorang pendekar yang baru muncul di dunia persilatan, pertarungan yang kemudian berkobar sungguh menggetarkan sukma setiap orang. Pertarungan sengit macam ini sulit dijumpai dalam dunia persilatan, kedua orang itu sama-sama mengeluarkan pelbagai jurus simpanannya untuk berusaha membunuh lawannya. Sementara itu Bi Kun Lun Wigoan makin bertempur makin terkejut, dia cukup mengetahui akan kelihayan ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat tersebut. Sewaktu Kit Hang Kiam Kek Wan Liang masih termasuhur di kolong langit dulu, dia pernah bersahabat karib dengan Bi Kun Lun Wigoan, mereka sering berkelana bersama sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui keunggulan dan kelemahan lawannya. Tapi kini permainan pedang Kit Hang Kiam Hoat dari sumatian Yeu berbeda dengan permainan yang pernah dilakukan Wan Liang dahulu, tak heran kalau Xiaowei Goan dibikin terperanjat sekali. Kalau dilihat dari gerakan tubuh sumatian Yeu, nampak kalau permainan itu ajaran dari Kit Hang Kiam Kek Wan Liang, tapi yang berbeda adalah tenaga dalamnya justru setingkat masih di atas kemampuan Wan Liang pribadi. Kejadian ini sama artinya dengan Wan Liang telah muncui kembali di dalam dunia persilatan. Sementara ingatan mana melintas dalam benak Bi Kun Lun Xiaowei Goan, sambil bertarung ia pun bertanya, Apa hubunganmu dengan Wan Liang? Cepat katakan guruku jawab sumatian Yeu singkat. Sumatian Yeu memang sengaja membohonginya, sekalipun dikatakan Wan Liang adalah gurunya juga tak salah, memang ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat tersebut didapatkan dengan kera mencuri belajar, namun yang dia pelajari toh ilmu dari Kit Hang Kiam Kek Wan Liang. Siapa tahu Bi Kun Lun Xiaowei Goan segera tertawa nyaring sesudah mendengar perkataan itu, sambil melompat keluar dari arna pertarungan, serunya cepat. Mengapa tidak kau terangkan semenjak tadi sekalipun ku katakan, apa gunanya, melihat orang itu? Melompat keluar dari arna, Sumatian Yeu segera berniat untuk menghadapi siasat lawan dengan siasat pula. Terdengar Bi Kun Lun Xiaowei Goan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 apakah gurumu berada dalam keadaan baik-baik? Sebelumnya Sumatian Yeu hendak mengatakan kalau gurunya telah meninggal dunia, tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya, dia merasa tak perlu berbicara sejujurnya menghadapi manusia licik seperti itu. Maka sahutnya kemudian dengan lantang. Berkat kemurahan Tian, beliau berada dalam keadaan sehat walafiat seperti sedia kala. Bi Kun Lun Xiaowei Goan segera memperlihatkan sikap seakan-akan merasa gembira sekali. Apakah dia pernah menyinggung tentang aku tanyanya? Ahm, Sumatian Yeu hanya mengiyakan saja. Apalah yang dia katakan Xiaowei Goan seperti ingin mengetahui sejelas-jelasnya, ia lantas menunjukkan sikap seakan-akan sangat ramah. Sumatian Yeu berlagak serius, jawabnya. Setiap kali dia orang tua menyinggung tentang kau, dia pasti akan mencaci maki dirimu kalang kabut, dikatakan kau adalah iblis paling keji yang ada di dunia ini. Dikatakan pula binimu yang tak tahu malu itu adalah seorang perempuan jalan yang kebusukan hatinya melebih ular berbisa. Mimpi pun Bi Kun Lun Xiaowei Goan tidak menyangka kalau Sumatian Yeu dapat mengucapkan kata-kata makian sekeji ini, kontan saja amarahnya memuncak, dengan mata melotot besar dan menggertak gigi menahan diri, bentaknya keras-keras. Bocah keparat. Kalau ingin berbicara, sedikitlah tahu diri, apakah kau sudah bosan hidup? Kembali dia menerjang ke muka, pedangnya diayunkan ke depan melepaskan serangan lagi dengan jurus hondwe tuluan, bunga bwe mengeluarkan sari, dia tusuk dada Sumatian Yeu. Mencorong sinar tajam dari balik mati anak muda itu, dia membentak pendek, langkah ciok tiong luankoh ajaran siowye auke, segera digunakan, tampak ujung baju terhembus angin, tahu-tahu dia sudah menyelingap ke belakang punggung bikun lun, sementara pedang kit hang kiamnya bagaikan cahaya pelangi menusup jalan darah kitong hiat di belakang punggung lawan. Kemarahan Sumatian Yeu telah memuncak dia merasa bukan care yang tepat untuk mengulur waktu dengan manusia semacam ini karena itu serangan yang kemudian dilancarkan langung ditujukan ke bagian mematikan di tubuh lawan. Begitu Sumatian Yeu gunakan ilmu gerakan tubuh cokliong luankoh, gerakan tubuhnya menjadi bertambah cepat, menanti bikun lun siowye guan menjumpai bayangan tubuh Sumatian Yeu telah lenyap dari pandangan dan hawa dingin dari tusukan pedang sudah tiba di punggungnya, dia baru menjerit kaget. Mati aku kali ini. Dengan sedapat mungkin dia menerjang maju ke muka, maksudnya adalah mencari kesempatan hidup di tengah keputus asaan. Tapi Sumatian Yeu mengikuti terus bagaikan bayangan, ujung pedangnya sudah menempel di atas bajunya. Di saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras berkumandang memecahkan keheningan. Sesosok bayangan tubuh yang bergerak cepat, dengan membawa segulung tenaga pukulan yang dasyat bagaikan angin puyuh langsung membacok giyok sengkun di belakang benak Sumatian Yeu, sungguh dasyat dan mengerikan sekali ancaman mana. Sumatian Yeu merasa terperanjat sekali, ia tahu bila pedangnya dilanjutkan penusukannya ke depan, niscaya bikun lun siowye guan tewas di ujung pedangnya, akan tetapi sebagai resikonya dia pun akan terhajar mati oleh serangan yang datangnya dari arah belakang itu. Berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa dia harus mengutamakan keselamatan sendiri lebih dulu, kemudian baru soal membalas dendam. Cepat-cepat pedangnya ditarik kembali, kemudian kakinya bergeser dan sekali berkelebat ia sudah melompat keluar dari arna pertempuran. Atas kejadian mana, bikun lun siowye guan segera lolos dari lubang jarum kematian, selembar jiwanya berhasil diseret keluar dari dalam neraka. Di saat Sumatian Yeu berdiri tegak, ia saksikan di tengah arna bertambah dengan seorang pemuda berbaju hijau, orang itu adalah Cunggan Siu Chai Si Kok Seng. Sambil tertawa Sumatian Yeu berseru. Oh, rupanya saudara si, sungguh hebat tenaga pukulanmu, nyaris batang leherku kena kau tebas kutung. Sambil tersenyum buru-buru Cunggan Siu Chai Si Kok Seng menjura dan meminta maaf, katanya. Bila mana siowte telah bertindak ceroboh harap saudara sumasudi memaafkan. Kemudian sambil berpaling ke arah bilun lun sawi guan, ia berkata pula, Kalian berdua adalah sama-sama orang sendiri mengapa harus saling bertarung? Bikun lun sawi guan tidak mengucapkan barang sepalah katapun, mendadak dia membalikan badan dan berlalu dari sana. Memandang bayangan punggung Bikun lun sawi guan yang menjauh, Cunggan Siu Chai Si Kok Seng menggelengkan kepala sambil menghela nafas panjang, kepada Sumatian Yeu katanya. Tabiat orang itu memang sangat aneh, saudara suma, buat apa kau mesti ribut dengannya? Sumatian Yeu tidak menggubris ucapan mana, waktu itu dia sedang berdiri dengan pelbagai persoalan berkecamuk di dalam benaknya. Apa yang barusan dikatakan Si Kok Seng, padahal kekatnya sama sekali tak terdengar olehnya. Pelan-pelan Cunggan Siu Chai Si Kok Seng mendekati Sumatian Yeu, lalu dengan sikap yang menghormat tanyanya. Saudara suma, kau masih marah kepadaku Sumatian Yeu berseru tertahan, berubu sahutnya dengan nada minta maaf. Tidak, tidak. Aku sedang memikirkan suatu persoalan. Persoalan apakah itu? Bolehkah diberitahukan kepadaku Si Kok Seng bertanya lebih jauh? Tolong tanya bagaimanakah hubungan saudara si dengan Siu Tai Hiap? Soal ini kami hanya pernah berjumpa beberapa kali saja. Buat apa kau menanyakan tentang soal ini bagaimana watak orang itu? Sambil bertanya, kali ini Sumatian Yeu memperhatikan perubahan wajah dan sikap Cunggan Siu Chai Si Kok Seng. Cunggan Siu Chai Si Kok Seng termenung dan mempertimbangkannya sejenak, setelah itu baru sahutnya. Menurut hasil pengamatan Siu Tai selama banyak waktu, aku rasa dia adalah seorang yang jujur, periang, suka berteman, ramah dan rendah diri. Satu-satunya kejelekan yang dimiliki adalah wataknya yang berangasan. Saudara Suma, kau bertanya begini teliti tentang dirinya apakah kau menaruh curiga terhadap orang itu? Ketika mendengar perkataan tersebut, tanpa terasa Sumatian Yeu melirik dan memperhatikan beberapa kejak Cunggan Siu Chai Si Kok Seng, melihat wajah orang itu menunjukkan kejujuran, dia pun menyahut dengan suara hambar. Oha, tidak apa-apa, aku hanya bertanya sambil lalu saja, Saudara Suma, aku lihat belum tentu demikian, apakah kau mempunyai suatu rahasia yang sulit dibicarakan? Walaupun kita baru bersahabat beberapa hari, sesungguhnya, kita merasa saling mencocoki satu sama yang lainnya, anggap saja diriku sebagai Saudara sendiri, bila kau mempunyai kesulitan, utarakan kepadaku, asal Siu Chai sanggup membantumu, sudah pasti akanku bantu dirinu dengan sekuat tenaga. Ah ah ah, tidak apa-apa Sumatian Yeu menyangkal berulang kali, terima kasih banyak atas perhatian Saudara Si, kebaikanmu itu tak akan ku lupakan untuk selamanya. Cunggan Siu Chai Si Kok Seng mengerti, sekalipun ditanyakan lebih jauh juga tak berakal mendapatkan suatu hasil pun, maka dia pun mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, tanyanya. Saudara Sumah, kau bermaksud hendak kemana? Aku mengembara tak menentu, empat samudera sebagai rumahku, dan kau. Sama saja, bila KSU tak keberatan, bagaimana kalau ku dampingi dirimu sepanjang perjalanan? Akanku sambut dengan senang hati jawab Sumatian Yeu ringkas. Maka berjalanlah kedua orang itu menuruni bukit. Sepanjang jalan Cunggan Siu Chai Si Kok Seng seperti ada maksud untuk membaiki anak muda tersebut, semua pembicaraannya amat santai dan persoalan apapun dibicarakan. Setiap kali melalui suatu tempat, dia pasti menerangkan riwayat jago yang bercokol di sana serta keadaan daerah di sekitarnya, di antaranya dia pun membicarakan pula sedikit tentang sembilan partai besar dan beberapa orang jago yang menonjol dari golongan rimbah hijau. Tapi ada satu hal yang tak pernah dibicirakan Cunggan Siu Chai selama ini, yakni asal-usul serta perguruannya. Setiap kali Sumatian Yeu menanyakan soal ini, Cunggan Siu Chai Si Kok Seng selalu menyelamurkan dengan masalah lain, akibatnya lama-kelamaan hal ini menimbulkan kecurigaan di dalam hati Sumatian Yeu, oleh karena itu Sumatian Yeu sendiri pun selalu menghindarkan diri bila berbicara soal riwayat hidupnya serta tanggung jawab serta tugas yang terbeban di atas bahunya. Hari itu mereka berdua tiba di kota Siu Kuan, hari sudah gelap dan burung terbang kembali ke sarangnya, suasana remang mendatangkan perasaan burung bagi siapapun. Dari kejahuan mereka berdua menyaksikan munculnya sebuah dusun dengan asap yang mengepul, tanpa terasa Sumatian Yeu teringat kembali akan pemandangan yang mengerikan dari perkampungan yang anggota keluarganya dibantai tempoh hari, sehingga tanpa terasa dia menghembuskan napas panjang. Dengan perasaan ingin tahu, terdengar Cunggan Syu Chai Sikok Seng segera bertanya, Saudara Suma, mengapa kau menghelai napas? Kulihat sepanjang jalankah selalu berkeluh kesah, apakah dalam hatimu terdapat kemurungan dan kesedihan yang tak terungkapkan? Tidak, aku hanya teringat akan suatu peristiwa berdarah. Yang mengerikan sekali, jawab Sumatian Yeu sambil menggeleng. Peristiwa apa sih yang begitu kau risulkan? Sumatian Yeu menuding perkampungan di depan sana, lalu menjawab. Perkampungan itu telah memancing luapan perasaanku, karena disanalah ku saksikan suatu adegan pembunuhan yang mengerikan sekali. Secara ringkas dia lantas menceritakan apa saja yang telah disaksikan olehnya dalam perkampungan mana kepada Cunggan Syu Chai Sikok Seng, diantaranya dia sempat mencaci maki pula perbuatan biadab dari kawanan perambok berkerudung itu. Mendengar penuturan mana, parat muka Cunggan Syu Chai Sikok Seng berubah hebat, ia mi mandang ke tempat kejauhan, lalu pelan-pelan berkata, Oh rupanya begitu, tak heran kalau malam itu kau menanyakan soal memutyara, rupanya kau mencurigai perbuatan tersebut dilakukan oleh Siaw Tai Hiap? Benar. Hingga kini aku masih mencurigai pembunuh keji itu adalah Siawi Goan. Berbicara sampai di situ, Sumatian Yeu segera memperhatikan wajah Sikok Seng lekat-lekat, sebab tujuannya berkata demikian memang ingin mengetahui reaksi lawan. Cunggan Syu Chai Sikok Seng termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata, Seandainya kalau perbuatan terkutuk ini dilakukan olehnya aku pasti akan membabalaskan dendam bagi sukma penasaran yang tewas dalam perampungan tersebut. Sumah Heng, bila kau dapat memberitahukan keadaan waktu itu dengan lebih jelas, hal mana akan lebih baik berbicara sampai di situ, dia lantas menunjukkan wajah marah, alis matanya berkenyit dan menggertak gigi menahan emosi. Semenjak kecil Sumatian Yeu sudah hidup di tengah gunung yang jauh dari keramaian dunia, segala macam kelicikan dan kebusukan Manunia masih asing baginya, maka setelah merasakan ucapan Sikok Seng yang gagah perkasa itu, ia dibuat terharu sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Dengan cepatnya pula segala macam kecurigaan yang semula dilimpahkan atas diri Sikok Seng, seketika lenyap sebagian besar. Bahkan menyesal telah mencurigai rekannya itu. Cunggan Syau Chai Sikok Seng mengikuti terus perubahan sikap lawannya secara diam-diam, setelah mengetahui perubahan dari orang itu, diam-diam ia tertawa geli, ia merasa menang, permainan caturnya telah berhasil menguasai posisi yang strategis, itu berarti usahanya untuk mengendalikan Sumatian Yeu di kemudian hari akan berjalan lebih mudah, hingga tugas yang dibebankan kepadanya pun bisa dilaksanakan dan tercapai pada apa yang diharapkan. Begitulah, mereka berdua telah memasuki kota Siaw Kuhan dan mencari sebuah rumah makan yang kecil di tepi jalan. Sepanjang perjalanan kedua orang itu sudah merasa lapar, maka tanpa dibilang mereka berdua sama-sama memblok ke dalam rumah makan tersebut. Baru saja melangkah masuk ke dalam pintu, dari balik ruangan berjalan keluar dua orang manusia, ketika empat orang saling bersua, masing-masing mundur selangkah dengan terperanjat. Ketika mendongakan kepalanya Sumatian Yeu segera mengenali orang itu sebagai Tipit Suseng, sastrawan berpenabaja, ti bersaudara. Tak terasa lagi dia segera berteriak gembira. Oh, rupanya saudara Tia, hidup manusia memang sering bertemu di lain tempat, mengapa kalian berdua bisa muncul di sini? Ketika Tipit Suseng Tia Chuao melihat orang itu adalah Sumat Bian Yeu, dia pun segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, haaah kami belum lama tiba di sini. Eh, 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 bukankah kau pergi ke perusahaan Sin Leong Piao Kiok? Mengapa bisa muncul di kota jelek dan sepi seperti ini? Tapi panjang sekali untuk diceritakan sahut Sumatian. Yeu sambil menghela nafas, tempat ini bukan tempat yang cocok untuk berbincang-bincang, bila Tia Toa Kota ada urusan penting, bagaimana kalau kita duduk kembali sambil berbicara? Begitupun baik juga berbicara sampai di situ, Tipit Suseng Tia Chuan segera mengalihkan sorot matanya ke arah adiknya. Chuan In Sian Chu Tia yang tertawa manis hingga kelihatan dua baris giginya yang putih, nampak dia manggut-manggut. Duduk sebentar lagi pun tak ada salahnya. Maka mereka berempat masuk kembali ke dalam rumah makan. Oleh Sumatian Yeu, Chuan Gan Suu Chai Sikok Seng segera diperkenalkan kepada Tia bersaudara. Sedangkan Chuan Gan Suu Chai segera menaruh kesan yang baik begitu berjumpa Toan In Sian Chu dalam pandangan yang pertama. Untuk memperlihatkan sikapnya yang hangat, dia segera memaksakan diri untuk mentraktir, ia memanggil pelayan dan memesan sayur yang mahal harganya. Tentu saja dalam rumah makan sederhana semacam ini, tak mungkin bisa menyiapkan sayur yang mahal harganya itu. Padahal Chuan Gan Suu Chai Sikok Seng berbuat demikian bukan bermaksud untuk memperlihatkan kedudukannya saja. Tipit Su Seng Tia Chuan merasa tidak sabar menyaksikan kejadian tersebut, segera selanya. Sudahlah, hantar saja beberapa macam sayur seadanya pemilik warung itu adalah seorang kakek berambut putih. Dia segera mengiakan berulang kali, kemudian tanyanya, apakah perlu arak tentu saja sahut Chuan Gan Suu Chai Sikok Seng lagi, asal ada arak bagus yang berumur 10 tahun ke atas, boleh bawa kemari. Pemilik warung itu mengiakan berulang kali dan segera berlalu dari situ. Menanti pemilik warung itu sudah berlalu, Chuan Gan Suu Chai Sikok Seng baru berpaling dan ujarnya kepada Toan In Sian Chutia yang sambil tertawa. Nona Tia sudah terbiasa dengan hidangan di sini bagus sekali jawab Toan In Sian Chutia yang tersenyum. Hingga nampak sepasang lesung pipinya yang manis. Menyaksikan senyuman si Nona, Chuan Gan Suu Chai Sikok Seng segera merasakan jantungnya berdebar keras, ia seperti merasa mendapat berkah yang tak ternilai harganya. Tipit Su Seng Tia Chuan merasa sangat tak puas menyaksikan kejadian itu, dia merasa pemuda ini licik dan tidak jujur, suka merayu dan tidak setia, akan tetapi berhubung orang itu adalah rekan seperjalanan Sumatian Yeu. Maka ia pun merasa sungkan untuk mengumbar amarahnya. Perjamuan itu berlangsung sangat meriah, sepanjang perjamuan Sumatian Yeu lebih banyak berbincang-bincang dengan tipit Su Seng Tia Chuan daripada dengan lainnya. Sedangkan Chun Gun Siau Chai Sikok Seng dengan taktik merayunya berbicara tiada hentinya dengan Toan In Sian Chutia Yang, dia bertanya ini itu tiada habisnya membuat si Nona kadangkala merasa bosan dan muak. Akan tetapi, setiap kali Toan In Sian Chutia mencari kesempatan untuk mengajak Sumatian Yeu berbicara, dia selalu dibuat sakit hati oleh jawaban Seng pemuda yang amat tajam. Dasar watak kaum gadis memang keras kepala dan ingin menang sendiri, ditimbang jalan pikirannya sempit, apa yang hendak dikerjakan selalu berusaha mencapai sukses, kalau tidak maka dia akan berjalan sebaliknya meski tahu kalau jalan itu salah. Itulah sebabnya, kendati Puntia Yang merasa muak dan bosan berbincang-bincang dengan Chun Gun Siau Chai Sikok Seng, namun untuk memenuhi tuntutan pembalasan dendamnya terhadap Sumatian Yeu, ia harus menyabarkan diri dan melayani pertanyaan Sikok Seng dengan sikap berpura-pura hangat. Di dalam perkiraannya semula, Kera tersebut pasti akan memancing rasa cemburu dan perhatian dari Sumatian Yeu, siapa tahu pemuda itu berlagak seakan-akan tidak melihatnya, bahkan berbincang-bincang dengan asiknya. Menyaksikan rencana dan usahanya mengalami kegagalan total, Toan Insya Chutia Yang merasakan hatinya hancur lebur, mendadak ia mengebrak meja dan bangku berdiri. Aku akan pergi dulu teriaknya keras-keras. Oleh tindakan yang amat mendadak dari si Nona, tiga orang lainnya merasa amat terperanjat. Padahal waktu itu Chun Gun Siau Chai Sikok Seng sedang berbicara dengan asik, sekali, tidak menyangka kalau gadis itu bakal bertindak seperti ini, kontan saja pemuda itu dibuat tertegun dan memandang wajahnya kebingungan, ia tak habis mengerti di dalam hal apakah dia telah melakukan kesalahan terhadap gadis itu. Padahal Sumatian Yew sendiri pun berpendapat demikian, dia memandang wajah Toan Insya Chutia Yang dengan sikap tertegun, tindakan si Nona yang amat tiba-tiba ini benar-benar tidak dipahami olehnya. Tipit Suseng Tia Chuan paling memahami tabiat dari adiknya ini, apalagi sejak kecil dialah yang merawat adiknya ini, maka semua tindak tanduknya Tia Chuan yang paling memahami. Tampak dia turut bangkit berdiri, lalu tertawa terbabak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, baik, berangkat. Berangkat, memang waktu sudah tidak pagi, kita masih harus berangkat ke kota Santin untuk mencari penginapan. Keempat orang itu berangkat meninggalkan warung dan masing-masing mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang sempurna berangkat menuju ke kota Santin dengan cepat. Sepanjang jalan, Chun Gan Suu Chai Sikok Seng ada niat untuk memperlihatkan kebolohannya. Dia selalu memimpin di paling memuka bahkan kerap kali berpaling dan berseru kepada tiga orang rekannya agar berjalan lebih cepat. Sumatian Yew yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam merasa geli, tanpa terasa dia pun memandang rendah diri si Kok Seng. Semenjak Tipit Suseng Tia Chuan berjumpa dengan Sumatian Yew, dia seperti telah menemukan teman yang mencocoki hatinya saja, sepanjang jalan selalu berada di sampingnya bahkan berbincang dan bergurau dengan amat leluasa. Pada saat itulah Tipit Suseng berbisik kepada Sumatian Yew. Sumahian Teh, bagaimana kahubungan persahabatanmu dengan si Kong Seng? XXX. Tak bisa dibilang sangat akrab jawab Sumatian Yew, kami hanya bertemu secara kebetulan, untuk mengurangi kesepian sepanjang jalan maka kami memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama. Oh oh oh, Tipit Suseng Tia Chuan mengiakan, lalu membisiknya, orang ini tidak jujur dan berjiwa munafik, sudah pasti bukan manusia baik-baik, Hyante, kau harus selalu waspada dan bersiap-siap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Siaw Teh pun berpendapat demikian Sumatian Yew Manggut-Mauggut, terutama sekali atas riwayat dan asal-usulnya, hingga kini masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Sambil melanjutkan perjalanan, secara ringkas dia lantas mengisahkan perkenalannya dengan si Kok Seng. Tipit Suseng Tia Chuan hanya membungkam diri dalam seribah bahasa, sorot matanya yang memandang kaku ke depan, lalu mempercepat langkahnya dan menyusul di belakang Cun Pan Siaw Chai si Kok Seng dengan ketat. Setelah melalui sebuah hutan yang lebat, sampailah mereka di kota Han Santin. Kenggan Shou Chai si Kok Seng yang berlarian kencang di depan mendadak menghentikan gerakan tubuhnya, lalu sambil berpaling ke arah tiga orang di belakangnya dia berkata, untuk menyingkat jalan, bagaimana jika kita menembusi hutan lebat di depan sana? Tipit Suseng Tia Chuan buru-buru menggoyangkan tangannya menjegah. Jangan, jangan, siapa yang sudah bosan hidup? Dialah yang akan menembusi hutan lebat itu. Mendengar perkataan tersebut, Sumatian Yeu segera bertanya dengan wajah tercengang. Apakah di dalam hutan itu terdapat ancaman bahaya yang amat besar? Selama sepuluh tahun terakhir ini, setiap orang yang hendak pergi ke kota Han Santin dari Siaw Kuan, pasti akan melingkari hutan lebat ini, mengenai apa sebabnya aku kurang begitu tahu. Cugan Syu Chai Sikok Seng yang berada di depan, segera tertawa terbahak-bahak sesudah mendengar ucapan itu, katanya. Benarkah ada kejadian seperti ini? Aku orang Shishi Jusuru tak percaya dengan segala tahayul. Sambil berkata dia membalikan badan dan meninggalkan jalan raya umuk lari ke arah hutan lebat itu. Toan In Sian Cu Tia Yang ada maksud untuk memanasi hati sumatian Yeu, ia segera membuat muka setan kepada kakaknya dan anak muda itu, kemudian setelah mendengus dingin katanya. HMMM aku tak sudi menjadi pengecut macam kalian. Berdua. Selesai berkata dia menyusul di belakang Cugan Syu Chai Sikok Seng dan lari menuju ke arah hutan. Melihat adiknya mengumbar nafsu, tipit Suseng menjadi sangat gelisah, segera teriaknya. Adik Yang. Kembali, adik Yang. Belum habis dia berseru, mendadak. Dari arah depan sana terdengar Cugan Syu Chai Sikok Seng menjerit kaget dan melompat mundur ke belakang, di susul Toan In Sian Cu Tia Yang menjerit kaget pula sambil menyingkir ke samping. Tipit Suseng Tia Chuan dan Sumatian Yeu merasa amat terperanjat setelah mendengar suara jeritan itu, serentak mereka meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Tiba di hadapan Cugan Syu Chai Sikok Seng, apa yang kemudian terlihat membuat kedua orang itu mundur selangkah dengan paras muka berubah hebat. Ternyata mereka menyaksikan sebuah tugu di sisi hutan. Sebuah tugu peringatan yang terbuat dari tulang-tulang tengkorak manusia, di atas tugu itu terlukiskan. Kembali, maju lebih ke muka berani mati ke tujuh huruf itu amat besar dan semuanya tersusun oleh tulang manusia yang memutih. Sesudah hilang rasa kagetnya, dengan mendongkol Cungan Syu Chai Sikok Seng meludah, teriaknya. Manusia jadah dari manakah yang berani menggunakan benda-benda semacam itu untuk menakut-nakuti aku? HMM, aku Sikok Seng justru ingin mencobanya. Nama Sikok Seng yang diucapkan terakhir sengaja diucapkan dengan sangat nyering. Begitu selesai berkata, mendadak telapak tangannya diayunkan ke depan, segulung angin pukulan yang sangat dahsyat dengan cepat meluncur ke depan. Berak susunan tugu yang terbuat dari tulang belulang itu segera hancur berantakan dan berserakan di atas tanah. Tipit suseng tia cuan merasa amat terperanjat setelah menyaksikan kejadian ini, baru saja ia hendak mencegah perbuatan mana, tugu tulang belulang itu sudah hancur remuk, tak kuasa lagi dia menghela nafas panjang, ia sadar bakal celaka. Selang beberapa saat mereka menanti, namun suasana dalam hutan tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Kenyataan ini membuat Sikok Seng makin tak kabur, buru-buru serunya kepada tiga orang yang lain. Serbu saja. Mari kita langsung menyerbu ke dalam hutan tersebut. Selesai berkata di alantes berjalan paling depan memasuki hutan itu, disusul oleh Toan In Sian Cu. Tipit suseng khawatir adiknya menjumpai marah bahaya, maka dia lantas mengajak Sumatian Yeu menyusul di paling belakang. Baru saja keempat orang itu memasuki hutan, mendadak terdengar suara tertawa dingin yang mengerikan berkumandang memecahkan keheningan, disusul kemudian. Suara pekekan aneh muncul dari empat penjuru dan menggema di seluruh hutan. Tipit suseng tiacuhan sudah berpengalaman di dalam menghadapi beratus-ratus kali pertarungan, pengalamannya luas sekali, begitu menyaksikan suasana gelap yang menyelimuti hutan tersebut, ia sudah mendapat firasat jelek, apalagi setelah mendengar suara pekekan aneh itu, tanpa terasa bulu kuduknya bangun berdiri. Buru-buru teriaknya dengan suara keras. Si Siow Hiap, jangan bertindak gegabah, kau harus berhati-hati. Tanda petik. Sembari berkata dia lantas melayang ke samping adiknya Toan Im Sian Chu dan diam-diam bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Mendadak terdengar Cun Gan Suu Chai Si Kok Seng menjerit kaget, suara kaget itu berasal dari lima kaki di hadapan mereka. Sumatian Yeu yang pertama-tama menerjang ke depan setelah mendengar seruan kaget itu, dengan suatu gerakan yang cepat dia melayang turun di atas tubuh si Kok Seng. Mendadak pandangan matanya terasa silau, ternyata di depannya terdapat sebuah tanah kosong seluas 20 kaki, waktu itu api membara dengan terangnya menyinari sekitar tempat itu. Di tengah hutan muncul sebuah tanah lapang, kejadian ini sudah cukup mengherankan hati orang, apalagi kalau tanah lapang itu terang-benderang seperti di siang hari saja, hal ini lebih aneh lagi, tanpa sadar keempat orang itu merasakan jantungnya berdebar keras.